Pemirsa sukarelawan pengatur lalu lintas atau biasa disebut Pak Oga kerap ditemui putaran jalan di Ibu Kota. Belakangan mereka direkrut di Kelola dan dilatih di Lantas Polda Metro Jaya. Namun upah setara UMK yang dijanjikan ternyata belum diterima karena tidak ada anggarannya dalam APBD DKI Jakarta. Sukarelawan pengatur lalu lintas kerap beraksi di persimpangan atau di putaran jalan. Beberapa di antara mereka memiliki wajah baru dengan seragam khusus dan topi. Namun empat bulan setelah direkrut dan dilatih polisi, nasib mereka ternyata belum jelas. Mereka masih mengumpulkan recehan dari para pengendara. Ironisnya setelah memakai seragam penghasilan justru berkurang. Yang saya tahu, saya mendapat uang, saya beri belanja, jajan. Sebelumnya sekitar ratusan orang supeltas telah direkrut dan harus menjalani serangkaian proses seleksi. Selama lima hari mereka diajarkan berbagai keahlian, mulai baris berbaris hingga etika komunikasi berlalu lintas. Namun hingga kini rencana penggajian supeltas yang digadang-gadang setara UMP itu belum menjadi kenyataan. Bagus Pak kalau tetap dilakukan penggajian oleh pemerintah daerah. Namun kami harapkan, dasaran daripada Kadisuk kita diserahkan hibah. Tapi kami harapkan bahwa itu langsung saja Pemda memberikan honor kepada supeltas tersebut. Jadi untuk pelatihan dari kami, profesionalnya, tapi penggajiannya oleh pemerintah daerah. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta belum menganggarkan gaji supeltas dalam APBD tahun ini. Pemprov DKI Jakarta juga mengaku masih mengkaji efektivitas dari personur supeltas di lapangan. Ya, Pemirsa Supeltas atau Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas yang memang sebelumnya telah diberi pengajaran oleh Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah resmi dikerjakan. Namun sampai saat ini, supeltas yang telah resmi masih belum mendapat kepastian akan honor yang kabarnya akan diterima mereka sebesar UMP DKI Jakarta. Karena rencana ini masih terus dikaji dan diharapkan mereka akan mendapat kepastian tahun ini segera. Dari Jakarta, Juhiduri, Sugianto, Rizkiwal, AIN News melaporkan. Juhiduri, Sugianto, Rizkiwal, AIN News melaporkan.